4 Paslon Kepala Daerah Bone Bolango Gorontalo Harus Revisi Administrasi Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan. Mereka adalah Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe, Ismet Mail dan Rizman Tolingguhu, Amran Mustafa dan Irwan Mamesah, serta Ishak Ndoma dan Usman Hulopi. Tim pemeriksa kesehatan di RS Toto Kabila Bone Bolango menyatakan keempat pasangan calon dinyatakan mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah nanti. Hal itu disampaikan langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bone Bolango, Syakti Halbudian Yusuf saat dikonfirmasi Tribun Gorontalo.com, Kamis, 5 September 2024. Kata Syakti, tahapan pemeriksaan kesehatan dimulai sejak 27 Agustus hingga 2 September 2024. Hasilnya keempat Bapak Selon itu dinyatakan mampu oleh tim pemeriksaan kesehatan, ungkapnya. Delapan sosok tersebut dapat melaju ke ketahap selanjutnya. Lebih lanjut, Syakti mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan guna memastikan kesehatan jasmani rohani maupun indikasi penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan kesehatan ini bukan berarti Bapak Selon tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, ujar Syakti. Tapi untuk memastikan mereka mampu mengobservasi, menganalisis, berkomunikasi dan eksekusi dalam 5 tahun ke depan jika menjadi pemimpin di Bone Bolango, tambahnya. Hasil verifikasi administrasi menunjukkan para calon kepala daerah harus merevisi dokumen mereka. Dari hasil verifikasi administrasi, 4 Bapak Selon ini belum memenuhi syarat karena ada beberapa yang perlu diperbaiki, jelasnya. KPU Bone Bolango memberikan waktu kepada 4 Paslon untuk memperbaiki dan menyerahkan perbaikan administrasi pada 6 hingga 8 September 2024.